Kitab Keluaran, Pasal 18 Yitro mengunjungi Musa Sampailah berita kepada Yitro, mertua Musa, imam di Midian, mengenai semua perkara ajaib yang dilakukan Allah bagi umatnya dan bagi Musa, dan bagaimana Tuhan sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Lalu Yitro membawa Zipporah, istri Musa, kepadanya, karena Musa telah menyuruh dia pulang bersama-sama dengan kedua putranya, Gersom, artinya orang asing. Karena ketika ia lahir, Musa berkata, aku telah menjadi perantau di negeri asing, dan Eliezer, artinya Allah penolongku. Karena ketika ia lahir, Musa berkata, Allah nenekmu yangku, dialah penolongku, dan ia telah melepaskan aku dari pedang Fir'aun. Mereka tiba ketika Musa dan orang-orang Israel berkemah di Gunung Sinai. Yitro, mertuamu, telah datang mengunjungi engkau. Musa diberitahu. Dan ia membawa istrimu serta kedua putramu. Musa keluar menemui mertuanya dan menyambutnya dengan hangat. Mereka saling menanyakan kesehatan masing-masing. Lalu, masuk ke dalam kemah Musa untuk bercakap-cakap. Musa menceritakan kepada mertuanya apa yang telah terjadi. Yaitu, apa yang telah dilakukan Tuhan terhadap Fir'aun serta orang-orang Mesir untuk membebaskan orang-orang Israel. Juga semua kesukaran yang dihadapinya sepanjang perjalanan. Dan bagaimana Tuhan sudah membebaskan umatnya dari semua kesukaran itu. Yitro sangat senang atas segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan terhadap bangsa Israel. Dan atas pimpinannya membawa mereka keluar dari Mesir. Terpujilah Tuhan, kata Yitro, karena ia telah menyelamatkan engkau dari orang-orang Mesir dan dari Fir'aun dan telah melepaskan bangsa Israel. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar daripada segala Allah, karena ia telah melepaskan umatnya dari orang-orang Mesir yang sombong dan jahat itu. Yitro mempersembahkan kurban kepada Allah. Sesudah itu, Harun serta para pemimpin bangsa Israel datang menemui Yitro. Dan mereka makan bersama-sama di hadapan Tuhan. Keesokan harinya, sebagaimana biasa, Musa duduk untuk mengadili orang-orang yang datang kepadanya dengan keluhan-keluhan mereka. Ia melayani mereka dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat betapa banyak waktu yang digunakan untuk itu, ia berkata, Mengapa seorang diri saja engkau menghadapi semua orang yang berdiri sepanjang hari di sini untuk minta pertolonganmu? Karena orang-orang itu datang kepadaku dengan segala macam masalah mereka untuk menanyakan keputusan Allah. Jawab Musa, Akulah hakim mereka yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan memberi petunjuk kepada mereka menurut jalan Allah. Aku menerapkan hukum-hukum Allah dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Caramu itu tidak baik, kata mertuanya. Lama-kelamaan engkau akan terlalu lelah. Dan kalau sampai demikian, apakah yang akan terjadi dengan bangsa ini? Pekerjaan ini terlalu berat bagimu untuk ditangani seorang diri saja. Sekarang dengarkan nasihatku, Dan Allah akan memberkatimu. Jadilah hakim bagi bangsa ini, Wakil mereka di hadapan Allah, Yang menyampaikan segala persoalan mereka kepada Allah untuk meminta keputusannya. Engkau akan memberitahu mereka mengenai keputusan Allah. Mengajarkan ketetapan-ketetapan serta hukum-hukum Allah. Dan menunjukkan jalan yang harus ditempuhnya serta apa saja yang harus dilakukannya. Tetapi, di samping itu, Carilah beberapa orang yang cakap, Jujur, Saleh, Takut akan Allah, Dan tidak suka uang suap. Angkatlah mereka sebagai pemimpin-pemimpin Yang mengepalai seribu orang, Seratus orang, Lima puluh orang, Dan sepuluh orang. Serahkan kepada mereka ini, Tahung jawab untuk mengadili orang-orang itu, Setiap waktu, Kalau diperlukan. Hal-hal yang sangat penting dan terlalu sulit dapat diajukan kepadamu. Tetapi perkara-perkara yang kecil dapat mereka selesaikan sendiri. Cara ini akan lebih ringan bagimu, Karena engkau membagi-bagi tugas dengan mereka. Apabila engkau menuruti nasihat ini, Dan Allah menyetujuinya, Engkau akan dapat bertahan, Dan di dalam kemah-kemah itu, Akan tentram dan damai. Musa mendengar nasihat mertuanya, Dan menerima saran-saran itu. Ia memilih orang-orang yang cakep dari antara segenap bangsa Israel itu, Dan mengangkat mereka, Sebagai pemimpin-pemimpin, Atas seribu orang, Seratus orang, Lima puluh orang, Dan sepuluh orang. Mereka selalu siap sedia untuk menolong, Dalam menentukan keadilan. Mereka membawa perkara-perkara yang sulit kepada Musa, Tetapi perkara-perkara yang kecil-kecil, Mereka selesaikan sendiri. Tidak lama sesudah itu, Musa melepas pergi mertuanya, Yang ingin pulang ke negerinya. Terima kasih telah menonton!